Seperti apa lebih tepatnya saat ini kondisi dari para korban kebakaran kilang Pertamina saat ini dokter? Tepatnya saat ini seluruh pasien, ya sejumlah 6 orang tersebut, sudah dilakukan proses rujukan menuju Rumsa Pertamina, Jakarta. Seperti itu. Baik, kalau untuk para korban yang sempat dirawat di RSUD Indra Mayu kemarin, seperti apa kondisinya, berapa banyak yang mengalami luka berat dan berapa banyak yang mengalami luka ringan? Berdasarkan laporan yang kami terima, pasien datang dari sekitar jam 2, jam 2.30 menit dini hari, itu sekitar ada 6 orang dengan keadaan luka berat, luka sedang berat, luka bakar derajat 3, dan luas yang lebih dari 50 persen, mereka datang dan dilakukan penanganan awal di kami dengan konsultasi dengan dokter spesialis pedah yang ada di kami. Berdasarkan penanganan tersebut dilakukan tindakan-tindakan seperti pencegahan dari keadaan shocknya dengan dilakukan infus, kemudian oksigenasi, kemudian dengan tindakan stabilisasi. Dan kami juga melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina, pihak Rumah Sakitnya, rencana awal itu ada proses rujukan ke Cirebon, tapi tadi setelah kualifikasi mungkin direncanakan jadinya dan sudah berangkat menuju Jakarta ke Rumah Sakit Pertamina Pusat. Baik, bagi mereka yang mengalami luka berat dan juga Anda katakan tadi ini luka bakarnya mencapai 50 persen, di tengah proses rujukan ke Rumah Sakit Pertamina di Jakarta, apakah kondisi dari para korban stabil atau seperti apa nih dokter Agung? Kondisi pasien stabil, dilakukan stabilisasi dengan proses penginfusan ya, infus dua jalur, kemudian juga tindakan pemberian obat lain-lainnya dan oksigenasi terutama dan memang itu cukup stabil untuk kemudian dilakukan proses transfer pasien ke Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit yang dituju. Baik, dari enam korban yang dirawat di RSUD Indra Mayu ini, apakah ada korban yang mengalami luka ringan dan seperti apa nih lebih tepatnya kondisi mereka saat ini dokter? Yang kami terima, berdasarkan laporan yang kami terima itu memang cuma enam orang ini yang sampai ke Rumah Sakit kami dan kebetulan kondisinya memang cukup berat. Jadi, seperti itu dilakukan penanganan awal di RSUD Indra Mayu dan sudah dilakukan stabilisasi dan untuk dilaksanakan proses rujukan tersebut. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.